Sebanyak 50 orang sahabat disabilitas kebumen SDK berkebutuhan khusus buka puasa bersama di Grand Colopaking Hotel Kebumen Rabu 5 April 2023. Kegiatan buka bersama sahabat disabilitas kali ini mengambil tema Indahnya Ramadan dengan berbagi kebahagiaan. Hadir mewakili bupati, Kepala Dinas Sosial P3A Kebumen Eko Widianto. Dalam sambutan yang dibacakan Kadin Sosial P3A, bupati mengatakan kegiatan seperti ini merupakan cerminan kepedulian, tanggung jawab dan kasih sayang terhadap para penyandang disabilitas. Bupati berharap dengan kegiatan ini akan dapat memberikan kebahagiaan kepada sahabat disabilitas. Bupati juga mengatakan bahwa dirinya memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dan berperan secara aktif dalam pembangunan sosial, politik, budaya, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya. Bupati berpesan kepada semua pihak untuk memperhatikan ketersediaan layanan hak dan kebutuhan dasar sesuai amanat peranturan perundang-undangan, serta mempermudah segala aksesibilitas dan pelayanan para disabilitas. Selain itu, bupati juga berpesan agar semua pihak memberikan penghormatan tidak diskriminatif. Sementara bagi penyandang disabilitas dan keluarga, bupati mengajak untuk menanamkan rasa optimis dan semangat untuk maju. Sementara itu, menurut Panitia Hardi Nugroho, kegiatan ini digelar untuk silaturahmi sekaligus sebagai sarana untuk berkomunikasi dan saling support antar anggota dan keluarga. Untuk kegiatan selamanya disabilitas, seperti apa sih Pak? Ya, kebetulan di sini ada ketua harian, Mas Teguh Kuatno yang selalu melakukan pendampingan-pendampingan pada teman-teman disabilitas, terkhusus pada mereka yang pasca amputasi karena sakit atau kecelakaan atau yang lainnya, secara mental butuh pendampingan dan sampai pada saatnya, beberapa teman harus mendapatkan kaki palsu atau alat bantu yang lain. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.